KPI Deryo memantau penayangan iklan kampanye di lembaga penyiaran televisi dan radio agar selalu mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku. Komisioner KPI Deryo Warsito mengatakan KPI harus melakukan pengawasan konten terhadap lembaga penyiaran. Hal itu mengingat keberadaan siaran memiliki peranan sangat penting di masyarakat, apalagi jangkauan televisi dan radio dapat masuk hingga ke pelosok daerah. Ada pun tahapan kampanye pilkada dalam rapat kampanye umum disepakati penanyangan iklan di media cetak, media elektronik, dan media masa. Ini adalah program acara yang bertemakan pandangan politik atau visi ataupun rekam jejak dari kegiatan atau aktivitas persetak pemilu. Ya seperti membuat atau memproduksi rekam jejak misalnya pasangan nomor 2 ditayangkan ada rekam jejaknya mulai dari kecil atau memasakkan selama masa kampanye ditayangkan ulang atau diproduksi ulang. Itu juga tidak dibenarkan atau dilarang. Lalu dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak parkol, ataupun gabungan partai politik, pasangan, atau tim kampanye, atau penduduk lainnya yang menarang pada kepentingan kampanye. KPI Deryo menghimbau agar lembaga penyiaran mengedepankan objektivitas, netralitas, dan keberimbangan dalam pemberitaan maupun muatan konten lainnya terkait pilkada. Fresti dan Danata melaporkan. Terima kasih telah menonton!